Keralihkan emosi di matan aja, Cepokok. Giring, berani beda dengan partai? Berani, berani banget. Karena itu sudah komitmen saya ketika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia bahwa begitu sudah masuk ke gedung DPR, saya sudah memiliki rakyat. Dan PSI juga sudah tahu itu. Jadi memang itu bagiannya. Kalau gitu sekarang saya minta otokritik dong untuk partai Anda. Oke. Apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya? Kalau Anda berani berbeda dengan partai. Otokritik dong? Menurut saya yang harus dikritik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisan yang lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, itu saran ya? Itu saran. Bagaimana? Apa? Ada? Ada, ada. Oke. Dipikirkan dulu CLM Partai yang lain. CLM Partai yang lain. Berani berbeda dengan partai? Tadi Cepokok bilang, wakil rakyat bukan wakil partai. Perindo, berani beda dengan Haritanu? Berani. Bagaimana? Tentu yang pasti saya berani. Karena ada yang harus diketahui bahwa saya masuk Perindo bukan karena keinginan Perindo. Itu karena keinginan saya melihat partai. Siapa yang, jadi Anda melamarkan, Anda mengajukan diri begitu, bukan diramarkan. Ya, jadi saya yang datang, saya yang menawarkan diri untuk ingin bergabung dengan Partai Perindo dengan, karena saya rasa ada beberapa visi-misi yang sesuai dengan saya. Itu contohnya dari Perindo adalah persatuan Indonesia. Itu yang saya kagumi. Sejauh ini, kalau memang mereka tetap berjalan dengan konsep yang mereka punya, yang dari awal saya tahu, saya akan sejalan dengan mereka. Apa beda Perindo dengan partai-partai yang lain? Bedanya. Karena kalau persatuan juga semuanya persatuan kok. Iya. Apa yang unik dari Perindo? Yang unik dari Perindo? Saya rasa saya belum menemukan itu. Kita kasih kesempatan berpikir dulu kalau begitu. Bagaimana? Wakil rakyat atau wakil partai? Sampai jumpa di video selanjutnya.